Ketika sampai kepada fana, maka hua akan menjadi anta. Ketika sudah anta, maka hilanglah selain Allah. Yang ada, hanyalah Allah Jalla Jalla Nuh Wadah. Variatif jenis pengabdian kepada Allah dijalani dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka banyak oleh kita diketahui orang-orang yang muhibbin, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang sampai kakinya bengkak dalam sholat. Mereka tidak merasakan capek, walaupun ia kadang sampai kepada klimaks kemampuhannya. Tapi merasa indah. Ada yang baca Quran dalam dua rokaan, satu kataman Quran. Ada yang sholat sampai seribu rokaan. Berpindah lagi kepada ibadah yang lain, yang luar biasa. Berpindah kepada ibadah lain, luar biasa. Wirid Quran-nya ada yang satu kataman siang, satu kataman malam. Di dalam sholat dan di luar sholat penuh. Ada yang lebih dari itu. Masya Allah. Ada yang sodakohnya, jariahnya. Subhanallah. Bermilyar-milyar bisa membantu perjuangan agama, membangun masjid pesantren, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Berbuat baik hatta kepada binatang sekalipun, muslim, non-muslim, terus. Masya Allah. Dilimpahi segala kebaikan orang tersebut. Masih merasa belum cukup berbuat kebaikan. Saat itulah meminta kepada Allah kegagahan dan limpahan karunia Allah untuk bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak dan untuk bisa beribadah yang lebih banyak. Tuntutan ingin banyak rizki, sekarang sudah jelas tujuannya karena ingin bisa mengabdi kepada Allah melalui sodakoh dan jariahnya. Tuntutan gagah jiwa dan raganya sudah jelas tujuannya karena ingin bisa mengabdi kepada Allah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Permintaan panjang umur kepada Tuhannya jelas tujuannya karena ingin lebih panjang masa pengabdian kepada Tuhannya jala-jala luwadah. Bukan ingin memenuhi hawa nafsu. Inilah permintaannya ahli tawheed. Inilah permintaannya hati orang-orang yang mengenal Allah jala-jala luwadah. Walaupun semuanya, ujungnya semua pasrah kepada kehendak Tuhannya. Kalau Tuhannya mau mematikan sekarang, itu semua kembali kepada kehendak Tuhannya dan akan rizah, akan senang kepada kehendak Tuhannya. Tentu di sini akan beda makna permintaan orang kepada Tuhannya untuk dipanjangkan umur, disehatkan, dikuatkan, dikayakan, dilimpahi rizki, berbeda. Antara orang yang mengenal Allah dan antara orang yang tidak mengenal Allah akan beda. Karena tujuan orang yang mengenal Allah untuk bisa mengabdi sebetul-betulnya, sebanyak-banyaknya kepada Tuhannya. Ada pun yang belum mengenal Allah, permintaan itu semua hanya untuk supaya lebih panjang masa mengikuti hawa nafsunya, memenuhi keinginan hawa nafsunya. Akan jauh berbeda. Akan jauh berbeda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, duduk di majlis ilmu walaupun berjam-jam dengan gurunya. Akan menjadi kenikmatan yang tiada bandingannya. Akan menjadi kebahagiaan yang tiada bandingannya. Allah, Allah, Allah. Orang yang mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin akan merasakan ni'mat dalam pengabdian kepada Allah yang dikenali oleh hatinya. Semakin cinta kepada Allah, akan semakin ni'mat dalam pengorbanan, dalam pengabdian kepada Tuhannya yang ia cintai. La ilaha illallah, semoga Allah memberikan ma'rifat yang hakikiya, yang kamaliya di dalam hati kita kepada Allah Jalla Jalaluh Wahda. sehingga kita bisa merasakan halawah pengorbanan, halawah pengorbanan, halawah itu kenikmatan, manisnya pengorbanan di jalan Allah Jalla Jalaluh Wahda. ni'matnya dan bahagianya mengingat Allah. Ni'matnya dan bahagianya menyebut asma Allah. Ni'matnya dan bahagianya mentafakuri maha sempurnanya Allah dan maha sucinya Allah. Allah, 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 Allah. Semakin memenuhi cinta ini kepada ruang, jiwa kita akan semakin tergila-gila oleh Allah Jalla Jalaluh Wahda. Akan semakin terpelet oleh Allah Jalla Jalaluh Wahda. Itulah apa yang kita dengar daripada kisah mana kimnya orang-orang yang mencintai Allah hingga fana dari selain Allah. Terbius oleh kecintaannya kepada Allah hingga tidak mengingat lagi selain Allah. Tidak mengingat lagi selain Allah. Maka akan berganti dari menyebut dia menjadi menyebut engkau. Dari Hua menjadi Anta. Kalau Hua adalah dia tapi kalau Anta adalah engkau. Ketika sudah fana hatinya maka akan berubah dari Hua menjadi Anta. Anta. La ilaha Anta. Tadinya la ilaha illallah la ilaha illa Hua la ilaha illa Anta. Dari Hua 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 itu menjadi Anta. Anta 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 Bagaimana mungkin ketika hatinya sudah ada di Makom Anta Bisa Melihat selain Anta Tidak mungkin Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sampai hatinya kepada Makom tersebut Dari Goib Hua menjadi Anta Allah Dari Allah menjadi Hua La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah 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 terus Hu 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 Itu Hua La ilaha illahu Tidak ada Tuhan kecuali Hu Kecuali Dia Walaupun disebut Hua Maka Tetap tidak akan terkecoh Dengan selain Allah Karena Hu Hanya kepada Allah Jalla Jalaluh Wahda Ketika sampai kepada Fana Maka Hua akan menjadi Anta Ketika sudah Anta Maka Hilanglah Selain Allah Yang ada Hanyalah Allah Jalla 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 Wahda Ketika hati terpikat terpelet oleh seorang wanita atau seorang laki-laki yang tadinya menyebut nama lalu tadi pindah kepada dia 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 lalu hati ini akan melihat segala sesuatu yang dia lihat akan mendengar segala itu yang dia dengar adalah Anta engkau 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 Allah 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 Maka ketika sampai kepada makum Anta La ilaha illa Anta Subhanaka ini kuntu minadhalimin maka walaupun ada di perut ikan nun Nabi Yunus alihissalatu wassalam ada dalam usus perut di kegelapan malam di kegelapan dasar lautan Masya Allah di kegelapan usus di kegelapan malam di kegelapan dasar lautan sampailah kepada Fana La ilaha illa Anta 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 Maka hilanglah perut hilanglah usus hilanglah ikan hilanglah lautan hilanglah semua alam semesta yang ada Anta 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 Maka lahirlah sesuatu yang khawarik lil'adad lahirlah khawarik lil'adad sudah sampai kepada makol makol fana lahir yang sesuatu yang membedah adat Masya Allah Tabarokallah sehingga Nabi Yunus alaih salatu assalam menjadi khawarik lil'adad beliau hidup di dalam apa di dalam usus Masya Allah usus ikan bayangkan dalam usus ikan berapa hari 40 hari 40 malam apakah ini sesuai dengan kemampuan manusia wiklah apakah ini sesuai dengan kebiasaan kemampuan manusia tidak itulah tauhid ketika sampai kepada anta 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 itulah tauhid maka akan ada dalam lingkungan khawarik lil'adad segalanya Allah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Maka penyebutan nama Allah dari hati yang mengenal Allah akan berisi sehingga penyebutan nama Allah akan menjadi api yang membarah bagi setan penyebutan nama Allah akan menjadi api yang menghancurkan semua karat-karat yang ada dalam hati penyebutan nama Allah akan menjadi api bagi roh-roh yang jahat bagi bangsa jin yang jahat hanya menyebut nama Allah karena keluar dari hati yang mengenal Allah maka pengaruhnya akan jauh berbeda dengan nama Allah yang diucapkan oleh lisan dari hati yang masih belum mengenal kepada nama yang disebutkan oleh lisannya disini akan beda mana penyebutan Allah yang berisi, mana penyebutan Allah yang tidak berisi Allah Allah, Allah semoga Allah memenuhi jiwa kita dengan ma'rifat kepadanya dengan mahabbah kepadanya dengan ta'zim kepadanya dengan ketaatan kepadanya bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ila khadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam ala fatiha ala fatiha ala fatiha sekian semoga manfaat bagi yang mendengarkannya khususnya bagi yang ngomongnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih